Hal-hal yang harus diingat setelah kalian menonton video ini yaitu Kalian dapat mengetahui kerusakan kulit akibat gigitan hewan dan penanganannya Luka lebam atau memar dan penanganannya Luka sayat dan penanganannya Serta definisi hiperpigmentasi dan penanganannya Luka akibat gigitan hewan dapat menyebabkan rusaknya kulit Bahkan dapat menyebabkan infeksi Hal ini dapat menjadi serius apabila infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh Cara penanganan yang dapat dilakukan pada luka gigitan hewan oleh tenaga medis yaitu Seperti membersihkan luka dan jaringan yang rusak terlebih dahulu Selanjutnya meresepkan antibiotik dan merekomendasikan pengobatan khusus Seperti pemberian vaksin untuk mencegah tetanus Melakukan X-ray, tes darah, dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan Kemudian merujuk ke dokter spesialis apabila gigitan tembus kesendi atau mengalami kerusakan parah Lebam atau memar merupakan noda buarna kebiruan atau keunguan yang muncul pada kulit ketika pembuluh darah kapiler pecah di dalam akibat terluka Sehingga darah dari kapiler keluar ke dalam jaringan lunak di bawah kulit dan menyebabkan terjadinya perubahan warna Pada awalnya memar disertai nyeri ketika ditekan atau bengkak Seiring waktu memar akan memudar menjadi kekuningan atau kehijauan dan akan hilang dalam waktu kurang lebih 2 minggu Lebam atau memar akan hilang dengan menggunakan heparin gel Yaitu dengan dioleskan 2-3 kali sehari pada daerah memar selama kurang lebih 1-2 minggu Luka sayat biasanya diakibatkan oleh benda tajam Yaitu dapat berupa logam, besi, ataupun kayu Kebanyakan luka sayat ringan dapat diobati dengan mudah Yaitu dengan menghentikan bendarahan Bersihkan luka pada air yang mengalir Tepuk-tepuk dengan handuk bersih Gunakan kasa steril atau plaster untuk menutup luka Pastikan tidak terinfeksi kuman Dan gunakan obat penghilang nyeri jika diperlukan Hiperpigmentasi Yaitu kondisi yang biasanya tidak berbahaya Dimana bercak kulit berubah menjadi gelap dibandingkan kulit di sekitarnya yang normal Hal tersebut diakibatkan karena kelebihan melanin Yaitu pigment coklat yang menghasilkan warna kulit normal Hiperpigmentasi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor Seperti usia dan perubahan hormon Terpapar sinar matahari Dan gigitan serangga Penanganan yang dapat dilakukan pada kasus hiperpigmentasi Yaitu dengan menggunakan kosmetik untuk membantu menyamarkan bercak Penggunaan silikon gel yang aman Penggunaan tabir surya atau sandblok Dan dengan terapi laser Terima kasih telah menonton!